Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn rasalin Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali Di kajian kita bulu-bulmaram pada malam sunin ini Kita akan melanjutkan kajian-kajian hadis-hadis akkam Sebelumnya Kita sampai kepada Kalau tidak salah hadis nomor 219 Sebelum kita mulai Mari kita Baca suratul fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Hadis yang ke-219 Wa anzaidi benih arqam Radhiallahu an'kala Inkunna Lanatakallamu Fisolati ala ahdin nabiye Sallallahu alaihi wasallam Yukallimu ahaduna Sohibahu bihajatihi Hatta nazalat Hafidu ala sholawati Wasolatil ruspa wakumulillahimkonisi fa umirna bisukuti onuhina anil kalami mutafakun alaihi walafduh di muslimin direwetkan dari sohabat Zaid bin Arkom beliau mengatakan bahwa kami pada zaman Nabi itu berbicara saat berada di dalam sholat salah seorang dari kami berbicara dengan temannya terkait dengan keperluannya apa ini pernah terjadi di zaman Nabi bahwa pada mulanya berbicara ketika seseorang sedang sholat itu tidak dilarang dibiarkan gitu ya Nabi tidak mengeluarkan larangan tertentu kemudian turun ayat Al-Baqarah 238 hafidhu ala sholawati wa sholatil usta wa kumulillahimkonisi jagalah sholat-sholat dan sholatul usta ada yang mengatakan sholatul usta ini sholat asar wa kumulillahimkonisi dan laksanakanlah sholat itu kumu tegakkanlah sholat itu lillahi karena Allah konitin ada yang menafsirkan konitin ini dalam keadaan as-sagitin artinya diam orang-orang yang diam dalam keadaan orang-orang yang diam ada juga konitin yang mengartikan ay al-muti'in maksudnya seraya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ketika menegakkan perintah sholat itu nah tetapi dalam riwayat ini sohabat Zaid bin Al-Qam menginformasikan bahwa ayat ini kemudian dipahami oleh para sahabat saat itu sebagai perintah untuk diam jadi wa kumu lillahi konitin artinya laksanakanlah sholat karena Allah konitin dalam keadaan diam nah kemudian dipahami seperti itu fa'umir nabi sukuti nah karena itu kami diperintahkan untuk diam wanuhina anil kalami dan kami dilarang berbicara mutafakun alihi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim walafduli muslimin hanya saja redaksinya ya ini adalah redaksi dalam kitab sahih muslim disini bisa kita lihat ya bagaimana aturan sholat itu ya diberlakukan secara bertahap ya secara gradual pada mulanya ya orang masih boleh sholat dalam dengan cara apa namanya berbicara di dalam sholat itu masih diperbolehkan kemudian turun ya aturan yang melarang itu nah ini fa'edahnya ya hadis ini yang menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ya aturannya turun ya secara bertahap secara bertahap yang berikutnya ya ya jadi ini menunjukkan hukum awalnya ya hukum awalnya tidak dilarang ya tidak dilarang tetapi kemudian Pak Umir Nabi Sukuti Wanuhina Ambil Kalaf ini adalah hukum yang menggantikan hukum awal tadi itu hukum yang awal 110 ini hukum yang awal yang ditetapkan sebelumnya bisa dipahami sebagai hukum yang dinasah ya dihapus ketentuannya oleh hukum yang baru atau ketentuan yang baru kalau tadi pada mulanya boleh kemudian menjadi tidak boleh ini cara memahaminya ya adalah dengan menggunakan ya pendekatan nasah ya nasku atau nasih mansum jadi tadinya diperbolehkan kemudian diparang jadi hadis ini jadi hadis ini menjadi dasar ya sama seperti hadis sebelumnya mananya bahwa ketika kita sholat kita dilarang untuk berbicara ya hadis sebelumnya mengatakan sholat itu hanya ada tasbih takbir dan kiruatul kur'ah tidak boleh berbicara sebelumnya hadisnya direwetkan hadis yang minggu lalu direwetkan dari sohabat Muawiyah bin Abi Subya hadis yang kita baca hari ini direwetkan oleh sohabat yang lain yaitu Zahid bin Arqam ini menguatkan menguatkan kandungan hadis sebelumnya hadis berikutnya wa'an Abi Hurairata radhiallahu'an kola-kola Rasulullah s.a.w. atasbih lirjal watasbih linnisa mutafakun alaihi zada muslimun fis-sola hadis nomor 220 direwetkan dari sohabat Abu Hurairah radhiallahu'an beliau pernah mengatakan Rasulullah pernah bersabda begini atasbih lirijali watasbih linnisa bahwa tasbih membaca subhanallah itu diperuntukkan bagi kaum laki-laki watasbih ku linnisa sedangkan bertepuk tangan itu diperuntukkan bagi kaum perempuan zada muslim fis-sola dalam riwayat imam muslim ada tambahannya yakni fis-sola yaitu ketika di dalam sholat jadi kalau ini konteksnya adalah ketika ada kebutuhan yang mengharuskan seseorang merespon misalnya imam kelupaan untuk mengingatkan kan tadi hadis yang 219 melarang kita untuk bicara kalau imamnya lupa bagaimana kalau imamnya lupa caranya seperti ini bahwa kalau pengen ingetin imamnya kalau kaum laki-laki caranya membaca tasbih yang kencang biar imamnya didengeran kalau perempuan caranya adalah dengan bertepuk tangan kalau di dalam syarahnya cara bertepuk tangannya adalah dengan memukulkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri seperti ini seperti itu kira-kira kalau pengen mengingatkan imamnya misalnya seperti itu atau ada misalnya darurat yang ketika sedang sholat kemudian ada yang akan mendapatkan bahaya maka cara untuk memberitahunya kasih simbol kasih apa-apanya adalah dengan membaca tasbih perempuan dengan cara tasbih ini karena berangkat dari kenyataan hukum sebelumnya bahwa berbicara itu tidak boleh di dalam sholat apalagi berbicaranya berjam-jam sholat sambil mengangkat telpon ini tidak boleh termasuk dalam konteks ini tasbih lirinja lewat tasbih linisa ini misalnya ketika menjawab salam tapi nanti ada Rasulullah mencontohkan cara yang lain ketika ada misalnya orang bertamu kemudian dia mengucapkan salam Rasulullah itu mengembangkan cara lain untuk memberitahu bahwa dirinya sedang sholat tetapi tasbih dan tasbih ini salah satu cara merespon situasi di luar orang yang sedang sholat dengan dengan cara tidak berbicara itu ini bahasa isyarat bukan bahasa verbal mungkin kita hafalkan dulu ini hadisnya penting kita hafalkan langsung matannya saja kita atas bihul lirijal watas fi kulin nisa okay saya baca atas bihul lirijal watas fiku lin nisa atas bihul lirijal watas fi kulin nisa atas bikhin rijal watas fiku lin nisa kita sambil penjambikan mata atas bihul lirijal hadis berikutnya wa'an mutarrif ibni abdillah ibni syikhir an'abihi ra'aitu rasulullah s.a.w yusalli wa'fi sadarihi azizun ka'azizil mirjali minal buka akhrajal khamsah ibla illa ibna majah wa sahahahu ibnu wahibad diriwayatkan dari sohabat mutarrif bin abdillah bahwa beliau meriwayatkan dari ayahnya yang mana ayahnya ini yang artinya namanya Abdullah bin syikhir beliau mengatakan begini saya pernah melihat rasulullah sholat wa'fi sadarihi azizun ka'azizil mirjali ketika saya melihat rasulullah sholat saya mendengar di dadanya rasulullah itu ada kayak suara bergeburuh karena nangis seperti suara gemuruh air yang mendidih yang ada di dalam teko yang ada di dalam apa ya namanya panci apa sih namanya katel itu ya jadi saking sedihnya rasulullah ketika dalam satu sholatnya itu sampai mungkin terisak-isak mungkin menahan tangisnya tetapi tidak mengeluarkan bahasa tidak mengeluarkan kata-kata ini kan tadi berangkatnya dari hadis yang melarang bicara melarang bicara tetapi kalau orang nangis di dalam sholat itu termasuk bicara atau tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat atau tidak kalau bicara dalam hadis tadi itu kesimpulannya membatalkan sholat kalau nangis bagaimana misalnya membaca ayat yang sedih banget gitu ya sampai kemudian keluar air mata suara tercekak gitu ya tidak bisa melanjutkan bacaannya kemudian orang kalau nangis itu mungkin kalau ditahan itu jadi terisak-isak gitu mungkin ya apakah situasi seperti itu membatalkan sholat ya berdasarkan hadis ini ya tidak ya karena rasulullah tetap melanjutkan sholatnya tidak membatalkan sholatnya ataupun mengatakan sholatnya batal karena beliau menangis ya di dalam di dalam sholat kecuali kalau nangisnya kejer gitu ya sambil gulung-gulung sambil guling-guling ya mungkin itu yang membatalkan gitu ya batal sholatnya kasusnya kayak tapi kalau nangisnya masih bisa ditahan gitu ya tetapi saking menghayati bacaan misalnya sampai nangis ditahan-tahan sampai keluar sedikit suara misalnya begitu ya ya masih dimaafkan gitu ya akhra jahul khamsah hadis ini direwetkan oleh imam alif hadis yang lima ila ibnama jah kejuali imam ibn 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 wasoh khahaw ibn ibn dan dinilai shabih oleh imam ibn ibn oke mungkin kita hafalkan ya hadisnya ro'a itu rasul lallahu alaihi wasallam yusalli wa fisa dari hii azizun ka azizil mirjali minal bukai kita baca sekali lagi ro'a itu rasul lallahu alaihi wasallam yusalli wa fisa dari hii azizun ka azizil mirjali minal bukai ra'a itu rasul allahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fisa dari hii azizun ka azizil mirjali minal bukai ra'a itu rasul allahu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fisa dari hii azizun ka azizil mirjali minal bukai Jadi nangis kalau memang kondisinya Tidak terlalu ekstrim Tidak membatalkan sholat Intinya seperti itu Diriwayatkan dari Sokhabat Ali Bin Abi Talib Dia mengatakan Saya punya jadwal kunjungan tetap Jadwal bertemu Jadwal shohan kepada Rasulullah dua kali Saya ketika mengunjungi beliau Sedangkan beliau sedang sholat Maka beliau tanah nahali Berdehem-dehem Untuk memberi isyarat Kepadaku Ketika Rasulullah sholat Sayyidina Ali mau masuk rumah Rasulullah ini kalau Apa namanya Sayyidina Ali mau menjawab salam misalnya Pengen ngasih tahu Beliau sedang sholat Beliau bertahap Nah kalau ada hajat Ini kalau dalam Matabat Shafi'i Kalau tanah nuh Atau berdehem Ketika ada hajat Ini tidak membatalkan Sholat Tetapi kalau tidak ada hajat Kemudian dia berdehem Ini Apa namanya Bisa membatalkan Sholat Aplikasi Ya boleh Boleh minta Boleh Boleh Cuma di sini tidak dijelaskan Kalau Apa namanya Apakah Lih bajatin atau li-ghairi khajatin. Dehem-dehemnya ini, tanah nahanya ini, ada hajat atau tidak. Dalam hadis ini tidak disebutkan. Tetapi kalau dalam keterangan, kita pikir matraf syafi'i, tanah naha ini, berdehemnya itu, yang tidak membatalkan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah ketika ada hajat. Misalnya untuk ngasih tahu orang. Bahwa dia sedang sholat. Yang diganggu dulu atau ditungguin dulu. Ini hajat, tidak masalah. Kalau tidak hajat, tidak ada hajat, kemudian dia berdehem-dehem, ya batal. Jadi kalau tanah naha itu, kalau dalam kamusnya, dalam mengucapkan, ah, 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 atau orang DM itu gimana sih? Aham, gitu ya. Nah, ini, ya, jasa adalah hadis-hadis ini. Oke, kita hafalkan ya, teman-teman, bapak-ibu sekalian. Kita baca sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Rasulullah s.a.w. S.A.W. Matkhalani. Fakuntu, iza ataitu huwa huwa yusali, tanah naha li. Wa'ani ibn Umar r.a. Radiyallahu anhumah, diriwayatkan hadis yang nomor 23 ini, 223 ya, dari Sokabat Ibn Umar. Beliau pernah bertanya begini, saya pernah bertanya kepada Bilal. Ibn Umar bertanya kepada Bilal, Sokabat Bilal, bagaimana Anda pernah melihat Rasulullah menjawab salam ketika ada orang datang, kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi, sedangkan Nabi saat itu sedang sholat. Pernah nemuin nggak apa yang dilakukan oleh Nabi? Kola yakulu hakada wabasato kafafu. Kemudian Sokabat Bilal menjawab, Rasulullah hanya melakukan begini, wabasato kafafu. Sokabat Bilal melebarkan ketelapak tangannya, jadi begini gitu ya, kasih isyarat kalau beliau sedang sholat dengan tangannya. Nah ini ada gerakan kalau pakai tangan, ini nggak bicara, teman-teman. Nggak bicara, nggak dianggap berbicara, mengeluarkan kalam. Sekalipun sama-sama memberi pemahaman. Bapasato kafafu. Jadi tuh dulu, sedang sholat. Nah ini cara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjawab salam, padahal beliau sedang dalam keadaan di tengah-tengah sholat. Caranya adalah dengan memberi isyarat. Kalau tadi misalnya, dalam konteks yang lain, Nabi mengajarkan agar kalau laki-laki bertasbih, membaca tasbih, kalau perempuan bertepuk, bertepuk tangan. Oke, kita hafalkan ya, teman-teman. Sekali lagi, Sekali lagi, Ini berangkat dari aturan awal tadi, bahwa sholat itu tidak boleh berbicara. Mengeluarkan kata-kata kalam. Tetapi kalau ada keadaan-keadaan mendesak dan kita perlu komunikasi dengan orang di luar, bagaimana? Ya tadi itu. Kalau misalnya masalahnya adalah ada imam yang lupa, ya kita bisa mengingatkan dengan tasbih kalau laki-laki, mengingatkan dengan cara bertepuk tangan untuk perempuan. Kemudian boleh juga pakai dehem-dehem tadi itu. Atau pakai isyarat tangan. Tangan diangkat, tunggu dulu lagi sholat. Tidak masalah, karena konteksnya adalah lil hajat. Tetapi kalau tidak ada hajat, kemudian tangannya halu-halu gitu, ya itu bisa membatalkan. sholat. Wa'an Nabi Kota Datta radiyallahu'an kuala kana Rasulullah s.a.w. yusalli wa'u hamilun umamata bintazaydin fa'idha sajadah wa'idha koma hamalah diriwayatkan dari Sokhabat Abu Qatadah Rasulullah ketika sholat beliau ini pernah dalam keadaan menggendong umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab ini adalah cucunya Rasulullah dari putri beliau yang bernama Zainab. Zainab ini menikah dengan keponakannya Sayyidah Khatijah namanya Abu'l As bin Robi nah keduanya menikah Zainab dan Abu'l As bin Robi ini ketika Rasulullah menerima wahyu menyampaikan risalah Islam Zainab ini ikut bapaknya menjadi muslim gitu tetapi Abu'l As bin Robi ini tidak tetap dalam keadaan musrik nah semakin dilematis ya ketika Sayyidah Zainab ini ikut hijrah ayahnya ke Madinah sedangkan Abu'l As bin Robi tidak mau karena harus di Mekah dipaksa oleh keluarganya nah ketika terjadi perang antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang musyrikin Mekah Abu'l As bin Robi itu berada di dalam barisan tentara musyrikin Mekah ditangkap pernah ditangkap dan kemudian tetapi dibebaskan dengan jaminan dari Sayyidah Zainab ini kalau tidak salah pernah ikut dua kali perang kalah semuanya dan ditawan semua dan dibebaskan atas jaminan dari Sayyidah Zainab tetapi pada akhirnya Abu'l As bin Robi ini masuk Islam juga masuk Islam juga nah beliau berdua ini punya seorang anak perempuan yaitu Umamah Umamah ini ketika Zainab meninggal orang tuanya meninggal kemudian diasuh oleh Sayyidah Fatimah bibiknya hidup bersama dengan Sayyidina Ali Hasan dan putranya yang lain Hussein nah ini cerita tentang Umamah cukup unik juga kemudian ceritanya ini ketika Sayyidah Fatimah meninggal dunia Sayyidina Ali ini kemudian menikahi Umamah anak yang dulu waktu masih kecil dirawat oleh keluarganya kemudian ketika Sayyidina Ali meninggal dia menikah lagi dengan seorang laki-laki saya lupa namanya siapa dan punya anak Umamah ini punya anak namanya Yahya tetapi dalam sejarahnya tidak diketahui riwayatnya apakah meninggal Yahya ini atau seperti apa punya keturunan atau tidak ini yang misterius nah waktu masih kecil Umamah ini digendong oleh Rasulullah saat sholat ketika beliau meletakkan bayi Umamah ini ketika berdiri sholat beliau menggendongnya lagi nah ini menunjukkan bahwa pertama hukum asal dari bayi ini ya suci gitu ya tidak masalah digendong ketika apa namanya sholat kan tidak boleh ya kalau dalam faham syafi'i sholat dengan membawa najis itu kan tidak boleh tidak sah sholatnya ya watiyah bakafatohir kalau kita sholat ya hendaknya pakaiannya kita bersihkan dulu ya kalau sampai ada sholat membawa benda najis maka sholatnya batal nah bayi itu ya termasuk benda yang hukum asalnya suci ya dalilnya apa ya disini rasulullah menggendong umamah binti Zainab dibawa sholat seandainya dihukum najis ya nisaya rasulullah akan membatalkan sholatnya atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan kebatalan sholat tapi kan ternyata tidak rasulullah tetap membawanya sholat ya sampai selesai nah ini menunjukkan hukum asalnya ya suci bagaimana kalau kita tahu ya bahwa misalnya si bayi ini bawa pampas yang pampasnya itu sudah ada najisnya nah kalau kita tahu itu bawa najis ya tidak boleh ya tidak boleh dibawa kalau ini dengan sengaja gitu ya kalau ini dengan sengaja artinya kalau misalnya bayinya anaknya balitanya misalnya tadinya tidak digendong tapi ketika sholat si anaknya ini tiba-tiba ranggeh-ranggeh gitu ya menggandol apa namanya minta digendong terus dia naik sendiri ya mungkin lebih apa namanya lebih bisa dimaklumi ya lebih bisa dimakfub begitu tetapi kalau konteksnya menggendong dengan sengaja bayi yang jelas-jelas ada najisnya ya ini ya bisa membatalkan sholat berpengaruh wali muslimin wahuwa ya umu'an nasa fil masjidi dalam riwayat imam muslim saat itu rasulullah menjadi imam di masjidnya dengan cara menggendong umamah binti zainat nah ini mungkin kandungan dari hadis umamah kita hafalkan ya bapak ibu sekalian karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahuwa hamilun umamata bintah zainab fa'idha sajada wa do'aha wa'idha koma hamalaha karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahuwa hamilun umamata bintah zainab wa'idha sajada wa'idha koma hamalaha sekali lagi karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahuwa hamilun umamata bintah zainab wa'idha sajada wa'idha koma hamalaha hadis berikutnya wa'an abhi hurairata radhiallahu an kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukutulul aswadaini fisalah alhayati alhayata wal akroba direwakan di sohabat abhi hurairah rasulullah pernah mengatakan ukutulul aswadaini fisalah bunuhlah dua hewan hitam fis sholati ketika kalian berada di dalam sholat alhayata wal akroba yaitu ular dan akrob talajengking disini rasulullah menggunakan redaksi ukutulul perintah ini kalau dalam kaedah ilmu usul fikih hukum dasar yang bisa diambil dari kalimat perintah seperti ukutulul ini hukum dasarnya adalah wajib tetapi para ulama berbeda pendapat apakah perintah dalam konteks ini hukumnya wajib mustahab atau mubah perintah uktulu ini dipahami berbeda-beda oleh para ulama tetapi kaitannya dengan pembahasan kita ini adalah terkait dengan batal tidaknya sholat ketika kita melakukan aktivitas fisik misalnya aktivitas yang beruntuk membunuh hewan yang membahayakan kita membahayakan keselamatan kita kalau rumah kita di keramik bersih mungkin tidak kebayang juga ada ular atau karajenge tapi kalau rumah kita masih di hutan kebun kanan kiri masih luas atau di padang pasir seperti zaman Rasulullah yang mana padang pasir ini ada ular derik atau ada kalajengking dan lain sebagainya itu bisa kebayang tapi kalau hari ini kita di masjid atau di rumah yang saya kira hari ini hampir semua rumah itu rapi bersih di keramik agak sulit juga tetapi kalau memang ada kejadian kita ingin menjahui hewan berbaya ini sedangkan kita masih dalam sholat ini boleh melakukan gerakan untuk mengusir hewan tersebut mengusir hewan tersebut yang penting adalah gerakannya kalau dalam matab shafi'i tidak lebih dari tiga langkah misalnya kalau ingin menghindari ular atau kalajengking misalnya kita ada di satu titik kita langkah tiga kali setelah itu berhenti kalau kalajengking atau ular yang masih ngejar kita bisa berjalan lagi ke titik yang lain tiga langkah kalau masih dikejar lagi boleh tambah lagi dan seterusnya yang penting tidak lebih dari tiga tiga langkah nah ini gerakan di dalam sholat yang pada mulanya hukumnya adalah bisa membatalkan ibadah kita ibadah sholat tetapi kalau keadaannya darurat ini boleh dilakukan gerakan ada hadis yang lain di zaman sohabat itu ada seorang sohabat saya lupa namanya dia sholat kemudian kebetulan dia sambil megangi kendali kudanya jadi di sholat sambil megangi kudanya biar gak lepas nah ternyata kudanya ini berot kudanya ini heboh gitu ya panik kemudian kudanya lari akhirnya dia sholat sambil ngejar kuda ini nah disana ada orang khawarij yang merasa dirinya ibadahnya benar kemudian nyinyir kepada sohabat ini itu sholat model gimana sholat sambil ngejar kuda terseret kuda nah setelah menyelesaikan sholatnya sohabat ini menjelaskan rasulullah itu orangnya fleksibel gak kaku rasulullah itu orangnya gak kaku ini dulu pernah saya alami juga di zaman rasulullah dan rasulullah tidak menyalahkan tidak mengatakan sholat saya ini batal nah dari sana kemudian muncul hadis takririnya bahwa rasulullah mengizinkan aktivitas yang pada hukum asalnya itu bisa membatalkan sholat tetapi dalam keadaan darurat itu tidak dianggap membatalkan sholat ini juga berlaku misalnya dalam namanya sholat fauf sholat fauf jadi sholat dengan gerakan gerakan kalau dalam keadaan standar normal batal tetapi kalau dalam keadaan darurat perang maka mau tidak mau harus banyak gerak harus banyak gerak dalam konteks hadis ini sama jadi jadi melakukan gerakan yang apa namanya kalau dalam kondisi normal itu bisa membatalkan sholat tetapi karena kondisinya darurat gerakan itu kemudian dihukumi tidak membatalkan sholat kalau dalam matahab syafi ada batasannya batasannya selama tidak lebih dari tiga gerakan seperti itu saya kira hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali Hadis yang 4 dan dinilai sholhi oleh Imam Ibnu Hidbahan oke saya kira hadisnya sudah habis di bab surutus sholat ini silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kita tadi itu tadi Pak Ustadz apa itu tanah jahat atau tanah senahat oh itu ya itu itu ada itu tanah naha tanah naha ini mengikuti wazan ya tafa lala ya ya tafa lalu tafa lulan ya tanah naha ya tanah nahu tanah nuhan tanah nahan bahwa mutanah nihun padaka mutanah nahun tanah nah lah tanah nah mutanah nah mutanah nah nah mana tadi hadis berapa itu hadis berapa Pak iya tadi lupa pas hadis yang nomor berapa keurusan hadis nomor kalau saya 221 iya ini tanah naha itu film tadi Pak saja tanah naha ya tanah nahu gitu ya iya betul nanti bisa ditasrif ini ya silahkan ada lagi Pak Serif ini aja silahkan ya terima kasih ini ini kalau satu lagi bahasa tadi apabila ada sholat yang satu ada taswik taswik itu kan ketika menepuk punggung tangan kiri itu apa masih sedakep atau lepas dari sedakep gitu lepas dari sedakep lepas gitu ya agak repot kalau saya masih sedekap gitu ya ya artinya berarti angkat tangan sambil dibukul gitu lepas dari saya ya ya oke saya waalaikumsalam suaranya kecil banget Pak Yusai ini saya mau tanya kalau kata macam solat darurat tu macam mana kalau mencari itu macam tu bagaimana Pak Yusak macam malam petaka kita tengah semayang tengah solat tapi malam petaka datang tu macam mana kita mau lari macam tiga langkah juga oke kalau solat dalam keadaan darurat ya solat solat khauf namanya ya ini tergantung situasinya ya tetapi kalau memang kondisinya menuntut harus gerak banyak misalnya dalam keadaan perang ya dalam kalau kita belajar kita fikir ya perang dalam arti perang zaman dulu ya perangnya itu jarak dekat biasanya ya di medan perang itu nggak mungkin satu sampai lima jam bisa sehari semalam bisa dua hari bisa lima hari bahkan bisa tujuh hari bunuh-bunuhan di medan perang gitu ya nah pasti kan ada waktu wajib solatnya ya tetapi kan tidak mungkin orang itu mundur dari medan perang itu kemudian solat dulu maju lagi jadi kalau jadi medan perang udah hanggar ya antar senjata jarak dekat tarung jarak dekat begitu jadi pilihannya harus terus bertarung ya harus terus menggunuh musuh ya atau menghindari serangan musuh jadi ketika tiba waktunya solat maka ya dia melakukan solat sebisanya takbirnya misalnya kalau dia bisa takbir ya takbir Allah Akbar untuk mulai solat ya takbir atul ikhlam baca al-fatihah kemudian rukuk sujud ya sampai salam itu dengan cara yang memungkinkan dia lakukan jadi sebisanya tetapi yang penting dia tetap solat kalau sekalipun dia bahkan ada kondisi dimana ya bisa jadi dia gak akan bersuci dulu tetapi tetap melaksanakan kewajiban solat ini juga berlaku misalnya dalam konteks orang yang jadi korban bencana bencana alam musibah tanah lonsor misalnya dia tertimbun ya sehingga tidak bisa bergerak ya tertimbun reruntuhan bangunan tembok atau lain sebagainya ya sedangkan dia gak bisa bergerak lagi gak bisa bersuci lagi tapi dia masih sadar masih sadar masih tahu masih mengerti oh ini sudah waktunya solat nah kalau kondisinya seperti itu orang semacam itu masih tetap wajib melaksanakan solat nah bagaimana tata caranya ya sebisanya ya sebisanya kalau hanya bisa melaksanakan rukun kaulinya rukun yang bentuknya ucapan-ucapan bacaan-bacaan takbiratul ikhraf al-fatihah takhiat sampai salam ya itu aja yang dilakukan karena dia gak bisa sujud gak bisa berdiri gak bisa ngapain hanya bisa bacaan-bacaan ya itu yang dilakukan bukan berarti orang yang kondisinya seperti itu kemudian ya tidak usah solat tetap solat nah saya kira itu Pak terima kasih ya sama-sama Afan Pak Ustadz satu lagi nih ya apa silahkan ini apa saya mau nanya pasif lagi lah yang ini hadis yang nomor kalau di kitab saya 223 kalau Pak Ustadz mungkin dua hadis yang abikotada oke ya disitu di baris terakhir kata-kata ada wahumah ya umu nasa fi masjid kata ya umu ya umu ini kan fi ilmu dhore berarti fi ilmadinya amah ya umu atau kalau di tasrif Pak Ustadz ya betul amah ya umu jadi kayak maja ya mudu mudu apa-apa betul betul sama seperti tasrif lafat mada yamudu mada yamudu madun jadi orang pelakunya madun gitu ya kalau gak salah bisa jadi imam matan ya makanya kata-kata imam matan kata-kata imam itu kan dari tasrifan ini mungkin bisa jadi imam salat itu waktu itu saya tanya ke Ustazah Airun Nisa itu kata imam itu asal fi ilmadinya apa imam itu kan masdar artinya pemimpin pemimpin pemimpinan sebenarnya ini artinya ada di depan amah berarti seakan dengan kata amam imam imamah amah ya umu imaman imam matan aman bahwa amun wazaka makmumun wazaka makmumun umah latah umah ma'amun ma'amun mi'amun mungkin ya tasrifnya tadi apa masdarnya amamatan atau imamatan yang pernah Pak Ustaz mustinya imamatan atau imaman begitu ya iya kayaknya gitu sih kalau istrinya kalau apa isim fa'irnya adalah amun amun kalau apa fi'il isim makmumun makmumun ya makmumun ya mamdudun ya betul makmumun ya syukran was ya sama-sama abah saya paling senang nanyanya kayak gini ya ya kalau saya jawab ya gak apa-apa mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini kita hafalkan tadi ya membawa manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kita dari saya mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh saya cekal khairan Mbak Ustaz sama-sama Abah Serif terima kasih